Kabupaten Temanggung memiliki dua gunung yang sangat ikonik, yakni Sumbing dan Sindoro. Di antara keduanya terdapat sebuah puncak bukit yang diberi nama Botorono. Puncak Botorono ini menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan alam Temanggung dari ketinggian. Berada di ketinggian 1300 MDPL, wisata puncak Botorono menawarkan keindahan alam yang masih alami berbaur dengan udara yang sangat sejuk. Selain menyuguhkan keindahan Gunung Sumbing dan Sindoro, puncak Botorono ini juga menawarkan keindahan sunrace dan juga sunset. Di puncak Botorono ini terdapat sepot-sepot foto yang instagramable. Puncak Botorono ini juga menawarkan landscape keindahan alam yang memukul, jadi kamu bisa menikmati view kota tembakau dari atas ketinggian. Dan puncak Botorono ini menawarkan keindahan alam dengan view 360 derajat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari puncak Botorono kita bisa melihat perkampungan warga setempat. Jadi kalau ingat-ingat perkampungan ini tuh kayak Nepal van Java ya teman-teman. Puncak Botorono ini berada di Desa Petarangan, Kecamatan Kledung, Temanggung, Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menggunakan bantuan aplikasi Google Map. Jadi setelah jalan raya, kita akan melewati pemukiman warga setempat. Untuk akses jalannya seperti yang kalian lihat, tapi walaupun seperti ini, bisa kok kalau kita berpapasan dengan mobil lain. Jadi kalau berpapasan sama mobil, salah satu mobil harus mengalah. Terus untuk parkir mobilnya nih, jadi kita itu parkir di depan masjid. Tempat parkirnya juga lumayan luas. Jadi tempat parkir ini sudah disediakan dari pihak pengelola Botorono. Dari tempat parkir, kita akan jalan kaki menuju pangkalan Ojek untuk menuju ke puncak Botorono. Untuk ongkos naik Ojeknya sebesar Rp10.000 ketika kita naik, kalau turun harganya cuma Rp5.000 aja. Jarak dari pangkalan Ojek menuju ke puncak Botorono cuma sekitar 10 menit aja. Oh ya teman-teman, kenapa kita harus ngejek? Karena kalau kita pakai kendaraan pribadi, apalagi kendaraan roda 4, kalau berpapasan susah banget. Dan juga jalanannya pun sangat ekstrim sekali. Terus kalau pakai sepeda motor atau kendaraan roda 2, di puncaknya itu tempat parkirnya itu susah sangat terbatas. Terima kasih telah menonton! Oke, kita sudah sampai. Untuk dekat masuknya sebesar Rp5.000 per orang. Dan untuk fasilitasnya sendiri, disini disediakan toilet, musola, dan juga ada warung. Puncak Botorono ini beroperasional 24 jam. Oke teman-teman, kita akan trekking dan menaiki beberapa anak tangga. Ini sih bukan beberapa ya, tapi berapa ratus tangga ya. Oh ya teman-teman, karena di atas atau di puncak Botorono terdapat petilasan, Jadi, kita harus menjaga sopan santun ya. Jangan berkata kotor. Jadi, kita harus menghormati aturan yang sudah diterapkan oleh pengelola. Dan yang pasti tetap jaga kebersihan. Wow, keren banget teman-teman. Udaranya itu benar-benar segar. Disini terdapat kayak saung gitu ya. Dari sini kita bisa melihat keindahan alam yang ada di depan mata. Dan disini juga disediakan kursi buat kalian duduk bersantai. Kalian kalau mau berkunjung ke sini, pagi hari bisa, sore hari juga bisa. Karena kalau pagi hari, kalian bisa menikmati sunrise. Dan kalau sore hari, kalian bisa menikmati sunset. Puncak Botorono ini mempunyai view 360 derajat. Apabila cuaca cerah, pemandangan yang tersaji di depan mata indahnya itu kebangeten. Kalian juga bisa camping di puncak Botorono ini ya teman-teman. Disini juga disediakan spot-spot foto yang Instagram-able. Oh ya teman-teman, sekali lagi tetap jaga sopan santun ya. Karena disini ada petilasan. Ini ya teman-teman petilasannya. Oke teman-teman, yuk kita lihat sama-sama keindahan puncak Botorono yang berada di Temanggung, Jawa Tengah. Baiklah teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Be version 3. Terima kasih.